Dipersembahkan oleh Menjadi perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia Bukan hanya sekedar jargon Tapi itu adalah visi yang ingin dibuktikan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Di bawah CEO Indra Baruda Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pertamina ini Tampil kincelong dalam beberapa tahun terakhir Apa jurus Indra Baruda mengelola Tugu Pratama? Sama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk Langkah strategis dilakukan asuransi Tugu Pratama Indonesia 28 Mei 2018 Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia alias IBI Langkah ini ditempuh untuk memperluas kepak sayap bisnis asuransi Yang telah mereka tekuni sejak 38 tahun silam Perusahaan dengan kode emiten Tugu ini Mengincar ceruk pasar retail Maka terbitlah produk asuransi seperti T-Ride atau T-Drive Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 Maklum selama ini perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Pertamina ini Fokus ke nasabah dari sektor korporasi Di bawah kepemimpinan Indra Baruna Asuransi Tugu Pratama Indonesia punya kinerja keuangan yang oke Di kuartal ketiga tahun 2019 misalnya Laba perusahaan melompat 174 persen dari periode yang sama tahun lalu Dari 104,23 miliar rupiah menjadi 285,9 miliar rupiah Tangan dingin Indra Baruna juga diakui dunia internasional Jebolan Institut Pertanian Bogor ini Sanggup mempertahankan prestasi perusahaan yang mendapat peringkat rating A atau Excellent Dari AMBEST selama 4 tahun berturut-turut AMBEST merupakan lembaga pemberingkat global di bidang perasuransian Sampai saat ini asuransi Tugu Pratama Indonesia merupakan Satu-satunya perusahaan asuransi umum nasional Yang punya predikat rating internasional Excellent dari AMBEST Halo Pak Indra Hei, apa kabar? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, sehat, sehat Gimana? Pak Indra, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Indra soal asuransi Tugu Pratama Indonesia Dan tentu juga soal bagaimana Pak Indra memimpin perusahaan Boleh ya? Boleh Pak Pak Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur Asuransi Tugu Pratama Indonesia Indra Baruna Pak Indra, ini kalau kita bicara soal asuransi Tugu Pratama Ini Pak Indra masuk ke perusahaan ini tahun 2017 Oke, dan pada saat itu ketika Pak Indra masuk Itu yang menjadi tantangan terbesar yang harus diselesaikan Pak Indra Pak Ya itu, saya diberikan misi untuk merubah sebetulnya ya Fokus dari perusahaan ini dan strategi dari perusahaan ini Yang tadinya itu fokus di korporasi Betul-betul di korporasi Itu ke retail Ya, tapi dengan tidak menghilangkan yang korporasinya Tetap harus bisa memperkuat korporasi Tetapi bisa menumbuhkan segmen retail Oke, kenapa segmen retail itu yang dipilih? Apakah ini memang peluang pasarnya sangat besar Terlihat untuk bisa, apa namanya, mendorong pertumbuhan perusahaan? Betul, jadi kalau kita lihat secara industri Retail itu lebih dari 50% ya Jadi dari portfolio total industri Dan kalau kita lihat Tugu Pratama pada tahun 2017 itu Retail itu masih sangat minim sekali Belum menjadi fokus Belum menjadi fokus Bahkan kalau kita lihat dari sisi posisi di industri Mungkin di bawah 50 besar ya Dari 70 perusahaan, dari untuk produk retailnya Nah, kebetulan memang ada kebutuhan secara fundamental juga Bagi Tugu Insurance itu untuk mengembangkan retail Kenapa? Karena ketika perusahaan ini fokus hanya pada satu segmen korporasi yang besar-besar Dan di mana segmen itu pun mempunyai sifat risiko yang tinggi Ya, high risk Jadi membutuhkan satu diversifikasi dari risikonya itu Menjadi, supaya menjadi, menurunkan tingkat volatilitas dari tubuh insurus itu sendiri Nah, retail itu kita bermain dengan banyak risiko Tetapi lebih kecil-kecil ya Sehingga lebih tersebar Nah, dengan sebaran risiko yang lebih baik Diharapkan ke depan itu Tugu Insurance itu bisa tumbuh lebih sustainable Oke, selama 2 tahun ini dari Desember 2017 hingga saat ini Ini sudah terlihat belum sebetulnya Dampak dari apa yang sekarang dimasuki oleh Sudah mulai terlihat Jadi gini Waktu kita masuk membangun retail Itu betul-betul dimulai dari nol Kalau secara produk memang ada Tetapi retail itu kan bukan menuluh hanya produk Tapi kita juga harus membangun sebuah kemampuan untuk bisa melayani pelanggan dengan baik Nah, oleh karena itu infrastruktur itu adalah sesuatu yang harus dibangun sebelum kita bisa memasarkan produk-produk retail itu Nah, pembangunan infrastruktur sendiri kan membutuhkan waktu Jadi kita bangun dulu infrastruktur yang kita perkirakan dalam waktu satu tahun itu selesai Nah, kemudian baru kita menjual secara aktif produk-produk retail itu setelah kita semua infrastrukturnya siap Sehingga nanti ketika pelanggan itu membeli produk atau jasa kita itu tidak akan kecewa karena semua sudah tertata dengan baik Infrastruktur itu menjadi tantangan utama ketika ingin menjual secara retail Iya, betul Kan kalau kita lihat misalkan tadi sempat dikatakan sama Pak Indra Bahwa ini betul-betul seperti mulai dari nol gitu kan Dibandingkan mungkin perusahaan asuransi lain yang mungkin sudah masuk di pasar itu Ini kan asuransi Tugu seolah menjadi kompetitor di sana kan Betul, betul Nah, itu gimana? Nah, itu ya tantangannya itu Sekarang gini, kita punya produk retail Tapi produk ini kan harus bisa diakses oleh orang banyak Nah, bagaimana caranya kalau kita tidak membangun distribution channel misalnya? Bagaimana caranya kalau kita tidak memiliki IT yang mumpuni Yang bisa meng-capture atau mengadministrasikan transaksi yang tadinya itu transaksinya sedikit menjadi transaksinya banyak Karena berhubungan dengan banyak orang Nah, tentu ini harus dibangun Itu justru memang tantangannya Dan saat ini semua itu sebetulnya sudah jauh lebih siap atau memang pokoknya kita bisa Jauh lebih siap dan eksekusinya itu sebetulnya jauh lebih siap Dan eksekusinya juga sebetulnya dikarenakan induk perusahaannya itu sebetulnya mempunyai jaringan juga distribusi yang baik ya Kemudian juga mempunyai produk-produk retail juga dari Jadi memudahkan kita lah untuk bisa mengeksekusi strategi kita dengan lebih baik Dengan memanfaatkan apa yang sekarang itu dimiliki oleh induk perusahaan Namun demikian, itu tidak cukup Jadi tetap harus bisa dikembangkan yang lain Oke, contoh-contoh produk retail yang dipasarkan sama asuransi itu dulu? Kita sekarang yang paling populer itu ini ya T-Drive, ini adalah asuransi mobil Kemudian ada T-Ride Itu adalah untuk kendaraan bermotor Nah, kemudian kita juga punya 3 fracture misalnya ya Untuk kalau kecelakaan ya, kecelakaan di jalan dan lain sebagainya itu kita punya Kita kembangkan juga di Travella, yaitu untuk travel insurance ya Dan ke depannya juga kita masih akan kembangkan lagi di home ya Untuk rumah tinggal Kemudian akan datang adalah asuransi untuk kesehatan untuk personal Oke, nah sejak 2017 ini menjadi fokus dari asuransi tubuh Ini hingga 2019 sekarang itu apakah pertumbuhannya memang Sudah terlihat bahwa ini memang sangat potensial? Sudah bagus sekali pertumbuhannya ya Jadi tahun 2019 ini kita targetkan Paling tidak itu sudah bisa mencapai di atas 250 miliar Itu secara efektif sebetulnya baru setahun tuh 250 miliar Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Customer, masyarakat dan juga partner kita Itu sangat menghargai Sangat-sangat senang ya Dengan produk dan layanan yang kita berikan Oke, Pak Indra, koreksi kalau saya salah Bahwa asuransi retail ini Produk retail ini kan sebetulnya bukan Belum menjadi penopang utama pendapatan dari asuransi tubuh Tapi apakah ini yang akan difokuskan untuk ke depan Ini akan betul-betul menjadi pendapatan utama? Betul, ini akan menjadi penyeimbang Menjadi penyeimbang Tidak mudah ya ditugu untuk bisa Menyeimbangkan portofolio ini Kenapa? Karena memang tuguh itu sudah Besar dari sisi korporasi Dan itu pun sampai sekarang juga masih tumbuh Jadi ibaratnya di retail ini Kalau mau mengejar itu Mengejar memang kendaraan yang sedang berjalan juga Jadi itu tidak mudah ya Tapi ini harus dilakukan ke depannya Dan sekarang itu saya rasa secara net retention ya Kalau dulu itu mungkin Cargo, fire, engineering dan sebagainya Sekarang secara net retention itu Kendaraan bermotor mungkin sudah menduduki tiga besar Dari pendapatan premi kita Nah kemudian juga dari sisi handwriting Hasil handwriting Itu juga sudah tiga besar dari seluruh produk yang kita ada Ya artinya sudah mulai balance Tapi kalau dilihat tiga besar Kelihatannya oh dekat banget ya Tapi kalau dilihat dari size-nya Enggak, masih jauh Masih jauh Dari sisi number, dari sisi amount ya Oke Masih jauh Nah secara year on year Ini sebetulnya pertumbuhan laba Asuransi tubuh itu dibandingkan tahun kemarin Sampai berapa persen Kita kalau konsolidasi itu 174 persen 174 persen dibandingkan tahun lalu Dan itu datang dari hampir di semua lini Kita itu positif Ada beberapa lini yang masih negatif Tapi handwriting surplus itu hampir terjadi di semua lini Dan premi-nya pun meningkat hampir di semua lini Jadi bukan hanya retail Di properti pun naik Di energi pun naik Di offshore pun naik Jadi semua mengalami kenaikan Nah sehingga kalau kita lihat Hasil handwriting-nya memang bagus Dan juga dari investasi Nah Indra Kita jelas sebentar Kita akan lanjut Oke Pemirsa jangan kemana-mana See you all top Masih akan kembali Dipersembahkan oleh Sampai jumpa di video selanjutnya